pagi-pagi udah nge-vlog guys depannya ada cewek-cewek ini mau kemana loh pagi-pagi begini meh Coba kita pepetin guys pagi-pagi ngembaga pakai helm apa enggak dingin mbak Hai hehehe cantik loh guys Hai sangat tidak santu ini kongnya mantap oke lo mas bro welcome back with me again dan hari channel ya dan di video saya kali ini saya bakal kebut-kebutan ya karena jalanan ke arah ponorogo itu emang asik ya buat ngebut soalnya jalannya lurus banget sob kalian lihat aja deh di video ini kalian juga pasti ngerasa pengen ngebut terus pokoknya kalau lewat jalan sini nih jalanan dan viewnya kalian lihat sob taraaa gunungnya membentang luas cuy kita ngebut boleh ngawur jangan ya tetap berhati-hati dan jangan ambil resiko gitu disini belum sob disini jalanannya masih masih banyak tikungan tuh nanti kalau sudah sampai ke arah mana ya itu badekan ya weh itu jalanannya aduh hai 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 terus kenal pot saya ini kalau dipakai ngebut tuh suaranya enak gitu dia dia kenceng tapi ngebas enggak cempreng enggak dia enggak suaranya enggak ter gitu jadi tetep mantap sih disini juga jalanannya lumayan ini lewat yang hutan ya hutan alas apa namanya ya alas biting ya kalau nggak salah saya juga lupa sob disini jalanannya halus bener pokoknya juga pokoknya daerah sini tuh sampai ke Madiun sana itu jalanannya rata-rata halus semua buat kalian yang suka ngebut pastinya kalian suka banget kalau lewat sini saya yakin posisinya saya enggak terlalu nunduk ya karena memang saya enggak nyari top speed tapi ya udah segedar kenceng aja gitu nih kalau posisi kayak gini jangan nyalih sob siapa tahu ada yang kenceng dari arah sana kan kalau udah kelihatan baru nah baru hai 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 baru 140 berapa tadi nih guys jalanan yang saya maksud tuh mulai dari sini nih tapi saya nggak tahu ya rame apa enggaknya jadi kita nggak terlalu bisa ngambil top speed tapi kalau jalanan disini tuh lurus itu kurang lebih sekitar 10-15 kilo ya sampai ke arah ponorogo sana kalau kalian cek di map itu namanya jalan badekan 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 ya ini kan lalu lintasnya agak rame gitu jadi kita nggak bisa kenceng guys oh tetap bisa ya nggak bisa guys ternyataan nah ini masih bisa kenceng lagi ya guys tapi tracknya tadi udah agak habis jadi saya tuh kalau udah di atas 150 tuh masih nyali saya tuh masih bilang ngerem Oh ini nih pasang deh nih 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 ada orang kan jadi saya tuh masih agak ngeri guys tapi asik mantap 100 berapa ya 150 lebih lah pokoknya soalnya saya nggak bisa ya fokus antara sepeda sama jalan gitu jadi saya cuma ngeliatin jalannya aja gitu gimana ceritanya bang David sama bang sahdilah bisa sampai top speed segitu ya eh bukan makin saya ada 190 aja udah deg-degan deg-degan sekali gitu loh asli asli di sini bensin saya udah kedip-kedip ya nggak apa-apa gitu soalnya kalau disini pom bensinnya agak lebih banyak kita gas lagi yuk menjalanannya masih lurus up lurus terus sampai sana aduh ini apaan bawa apa nih truk nih tajem-tajem di sini di sini saya agak ngeri sob jalanannya disini bumping ya saya agak ngeri sob jalanannya disini bumping ya di sini ini saya agak ngeri kegembatannya CBR ini 140 berapa gitu ya 145 kalau nggak salah tadi bisa dan kalau saya get kan lagi itu masih bisa sebetulnya cuman kadang tracknya ini kadang saya masih melihatnya ke depan sekali ya agar kalau ada orang muter atau belok saya tuh siap gitu untuk nge-rem jadi kalau kita kencang itu kita harus memikirkan space untuk nge-rem juga ya kawannya jadi jangan, wah itu orang masih jauh tuh, jangan, jangan kayak gitu jadi langkah baiknya kalian dari jauh tuh udah nge-rem gitu, supaya antisipasi kalian nyampe enggaknya gitu ini kosong kan nah ini juga salah satu alasan saya ya kenapa saya pakai klakson yang kencang ya jadi itu berpengarah juga ketika kalian ngambil top speed atau ngambil pas lagi kencang, kalau klakson kalian pelan itu tuh jarak pendengarannya orang itu lebih sedikit kawan jadi ketika klakson kalian lebih kencang itu memiliki jangkauan yang lebih luas ya gitu seperti itu, apalagi kalau orangnya di dalam mobil yang kedap ya kan dipakai dia pakai helm ya kan itu tanpa berkurang lagi gitu ini klakson saya kencang banget ya soalnya dia pakai saya pakai 2 klakson waduh ini guys habis crash guys kayaknya nah, dia pakai 2 klakson ya saya pakai klaksonnya mobil Innova jadi suaranya tuh kencang banget tuh, kayak mobil ya dan klaksonnya ini tuh nggak cuma 2, ada 3 jadi klakson standarnya nggak saya lepas saya tambahin 2 klakson ya klakson Innova 2 jadi klaksonnya tuh ada 3 lebay amat bang ya, bukan lebay ya tapi ini ya buat keselamatan juga soalnya karena kemarin saya juga punya pengalaman gitu kan pas nyali mobil set ini mobilnya malah ngambil kanan juga gitu waduh nah disitu kan saya padahal udah rating juga ya tapi ternyata mobilnya kurang waspada gitu pas saya klakson mobilnya juga kurang notice gitu kurang memperhatikan jadi ya saya agak kaget gitu loh ini recordingnya udah berapa 11 menit udah jadi ini adalah masuk di kota Ponorogo ya kawan buat kalian yang bertanya bang ini dimana bang kok tanya bang ini Ponorogo Jawa Timur dan ini tracknya masih lurus terus tuh tapi disini rame gak kayak disana tadi disana agak sepi ya soalnya disini udah masuk kota udah masuk kota kawan jadi agak sepi eh beru udah masuk kota jadi agak rame gitu kalau kotanya pusat belum ya nanti masuk sana setelah jembatan baru pusat kota nih jadi buat kalian yang kemarin nanya ya bang kalau dipakai ngebut-ngebut kayak gitu tadi kira-kira bensinnya average-nya boros gak nih boros tapi ya nih 24,6 cuma dapet 24,6 ya dan kalau kalian mikir 24,6 itu sudah akurat kalau bagi saya menurut saya pribadi belum ya kawan jadi akuratnya itu justru lebih dari sini ya paling ini dapet sekitar 26-28 sebut aslinya sih ya soalnya kemarin juga gitu pas saya tes itu dia sampai di 33 doang padahal aktualnya itu 1 liternya itu bisa sampai 35, 36 gitu seperti itu jadi disini cuma mengambil konsumsi rata-ratanya ya jadi bukan 1 liter full itu habis berapa bukan tapi dia rata-ratanya ketika kalian menggunakan dengan cara berkendara dan kecepatannya seperti itu tadi yang ngebut-ngebutan jadi buat kalian yang suka ngebut-ngebutan juga silahkan komen ya gimana menurut kalian jalanannya apakah mantap ya dan saya juga masih butuh track yang lebih luas dan panjang gitu ya kawan agar bisa ngambil top speed lebih tinggi lagi tanpa ruswas-waswas gitu kalau bisa sih masuk tol semoga disetujui pemerintah ya masuk tol di Indonesia 250 cc ke atas oke terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati